Ya pemirsa, perayaan hari besar dua umat beragama semakin meriah. Umat Buddha beberapa hari lagi akan merayakan Imlek. Sementara itu, 30 hari lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu sekolah swasta di Jambi ikut serta memeriahkannya. Berikut liputannya untuk Anda. Perayaan hari besar dua umat beragama semakin meriah saja. Adapun umat Buddha beberapa hari lagi akan merayakan Imlek. Sementara itu, sebulan lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Adapun salah satu sekolah swasta di Jambi yakni Kinderfield School ikut serta memeriahkannya. Untuk diketahui, Kinderfield sendiri merupakan sekolah swasta jenjang taman kanak-kanak atau TK yang berada di kota Jambi. Dalam memeriahkan perayaan Imlek dalam waktu dekat, menurut Andriki selaku kepala sekolah mengatakan, Biasanya sekolahnya akan mengadakan penampilan seni barongsai yang diisi oleh seniman-seniman lokal Jambi. Selain itu, dekorasi nuansa Imlek pun telah dilakukan. Sementara itu, dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, nantinya pihak sekolah akan mengundang anak-anak yatim dari Panti Asuhan. Kegiatan yang dilakukan adalah doa bersama dan berbagi sembako. Andriki menambahkan, hal ini dilakukan dengan tujuan menanamkan sikap toleransi kepada anak sejak anak usia dini. Baik, kalau untuk perayaan dua hari besar, yaitu Imlek dan menyambut Ramadan, kita di Kinderville sendiri itu akan mengadakan, khususnya untuk Imlek ya, yang paling terdekat. Seperti biasa, untuk dekorasi Imlek sudah kita lakukan. Dan juga nanti, biasanya kita setiap tahun itu akan mengadakan pertunjukan barongsai. Lalu juga, kalau untuk Ramadan sendiri, itu biasanya kita mengundang anak-anak dari Panti Asuhan, mengadakan doa bersama, lalu sembako. Hal itu bertujuan untuk memperkenalkan keberanian keagamaan sejak usia dini. Terima kasih telah menonton!